Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Sedekah, merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Pada suatu hari, istri Rasulullah, yaitu Aisyah Rodia Wohuan, ngerjalan menyusuri pasar, dan di sana, beliau melihat budak wanita, yang ditawarkan pemiliknya. Karena perasaan ibadah dan kasihan, Aisyah Rodia Wohuan membeli budak tersebut, dan mengajaknya ke rumah. Dengan berpakaian lusuh, dan kulit hitam legam, budak wanita itu mengikuti langkah kaki Aisyah Rodia Wohuan. Setibanya di rumah, beliau memperkenalkannya kepada Rasulullah. Dan pada saat yang bersamaan, Malaikat Jibril hadir, untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah. Malaikat Jibril, menyuruh Rasulullah, untuk mengeluarkan budak wanita itu dari rumahnya, karena dia merupakan ahli neraka. Mendengar hal tersebut, Rasulullah seketika itu menyampaikan kepada Siti Aisyah, bahwa mereka tidak dapat menerima budak tersebut di rumah mereka. Siti Aisyah nampak terkejut, mendengar kata-kata Rasulullah. Walau dengan berat hati dan tidak tega, Siti Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut, dan membiarkannya pergi. Namun, sebelum pergi, istri Rasulullah itu, memberikan beberapa kurma untuk bekal di perjalanannya. Di tengah perjalanan, budak wanita tersebut merasa lapar, dan kelelahan, dia memakan kurma, pemberian istri Rasulullah. Belum habis memakan satu buah kurma, datanglah seorang pengemis fakir miskin, yang meminta makanan. Karena merasa iba dengan pengemis tersebut, sang budak ini memberikan semua kurma yang tersisa untuk pengemis itu, walau dia masih dalam keadaan lapar. Setelah kejadian itu, Malaikat Jibril kembali ke rumah Rasulullah menyampaikan berita, untuk membawa budak itu kembali ke rumahnya lagi. Karena dia telah bed sedekah, yang mendatangkan Ridho Awo, serta menjadikan budak tersebut sebagai ahli surga. Walau hanya beberapa biji kurma, ternyata dapat mengantarkannya menuju surganya Awo subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, bukan banyaknya jumlah barang yang sedekahkan, tapi dari keikhlasan hatinya. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.